Intro Super bener syai Selamat sore, selamat siang sekarang Siang menjelang sore Soalnya udah jam 2 Setengah 3 Jam 2 Lex sekarang kan? Jam 2 Iya, maksudnya jam 2 Eh, bentang tamu kita siapa nih? Ada siapa? Yang sedang berbadan 2 Wah, berbadan 2 dan berpenampilan beda Iya Yang lo datang lagi kesini Ketemu Amal yang punya Revina Waduh Selamat ya Ya ampun Makasih Amal yang berpacaran juga Mudah-mudahan langgan Amin Selamat juga ya buat Kak Niki 4 bulannya Amin Udah mau jalan 5 5-5 Udah tau belum cewe cowok? Insya Allah laki Laki-laki Akhirnya temen lain berarti Tapi gimana kabar kesehatan? Alhamdulillah baik Sekarang udah mulai gak terlalu enak-enak banget Mual banget Enggak Tapi masih ada dikit-dikit Doi masih sering jenguk? Enggak, enggak pernah Kan udah Udah di-block semua aksesnya Udah di-akses di-block Tapi doi yang lain ada yang jenguk ya? Sabar, sabar, sabar Kabarnya ini Dia kayak rambut kamu Bule 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 Dari daerah mana? Tapi emang Pajar lengka? Enak-enak Nah lu Eh sabar, sabar, sabar Kita lihat nih ya Kim Padus Sang kekoy Niki Nikita Mirzani kembali membuat sensasi Niki jadi buah bibir karena tidak lagi mengenakan hijab Padahal waktu hijab ban lebih cantik loh Tersiar kabar bahwa Niki memutuskan melepas hijab karena mendengarkan kata orang Udah gede kok masih aja dengerin kata orang Selain kembali ke tampilan lamanya Niki juga dikabarkan kembali ke selera lamanya yaitu bule Mungkin yang lokal tidak cukup memuaskan lahir batin ya Jadi siapa sih mbak pasangan barunya? Apa dia yang suruh mbaknya buka hijab? Kenapa bule lagi? Bukannya sama gagal juga? Aku mau tanya dulu Kenapa sih Kak? Lepas hijab Lepas hijab karena serba salah Sebetulnya sih Niki menyalahkan diri Niki sendiri karena iman Niki belum kuat aja Oke Buat daripada dipaksain nanti jadinya gimana-gimana Kayak masalah berbusana juga masih ketat-ketat gitu kan Daripada serba salah gitu yaudahlah lepas Nanti kan gak ada menutup kemungkinan bisa berhijab lagi Bener Emangnya ngelepas gara-gara pacar baru? Enggak mbak ada pacar lagi hamil lah Ibu jangan gosi Kan Niki ini gagal lepas hijab berantem lagi menetijain Iya lah pasti Pasti ada pro dan kontra Kita lihat postingannya Seperti apa? Kurumbau Sangking kok Lepas hijab Dikaitkan dengan Rina Nose Niki Lamberza nih jahat netizen disini Jehong Netizen disini tuh Jehong 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 Itu nyahuk Gimana sih Rina Nose ada masalah apa sih kak sama Rina Nose? Ya udah emang netizen kadang-kadang jahat ya? Betul kita support each other lah mau pakai mulut hijab sama Aisyah Nih kita lihat nih sejahat apa netizen-netizen di Indonesia Yang satu ini Jelas bedalah kalau Teh Rina mah pas berhijab mulutnya juga ikut berhijab Pas lepas hijab alhamdulillah mulutnya juga masih terjaga Lah yang ini enggak udah berhijab mulutnya masih aja nyosor-nyosor Lah gak berhijab apalagi Dimandang tuh Aduh nyosor-nyosor Misalnya gini kayak Niki sama Young Lex udah kena Pasti namanya udah terbiasa kayak kita ketemu cupik-cupik itu udah kayak habit gitu kan Tapi bukan berarti kita ada rasa kan itu balik lagi Itu kita ada niatnya apa gitu Iya bener-bener Kalau Niki sama Young Lex atau Billy atau siapa kan Memang temen gitu sahabat jadi gak ada rasa apa-apa gitu Cuman kan orang yang gak tau mikirnya beda gitu Tapi kamu kalau dinilai yang gak lebih baik dari Rina gimana? Gak apa-apa namanya Namanya orang terserah mau judging kayak apapun gak jadi masalah nih Bebas berkomentar Tidak menyakiti, tidak mengganggu Gak apa-apa Karena juga gak kenal juga kan mau apa yang dipusingin Nah kan Niki ini aku mau nanya nih Apa hal yang selain iman tuh ada gak yang lain? Tidak ada iman aja sih Oke Sama mungkin doa dari netizen kali Doa dari netizen? Emang netizen ngedoain apaan? Kan selalu kayak gini Ah paling bentaran doa pake hijab Nah kabarnya setelah melepas hijab Kandik ini jadi pengen pegang-pegang lagi barang hitam Hah? Eh kok punyanya hitam? Engga gak pernah nama yang hitam Maksudnya itu adalah piringan DJ Oh ke DJ lagi sekarang Kita lihat postingannya Sekarang Sekarang Baru saja lepas hijab Nikita Mirzani akan ambil job sebagai DJ Wow Acik Kudut, Acik Kudut, Acik Kudut Acik Kudut, Acik Kudut, Acik Kudut, Acik Kudut Berarti agak nungguin dikit Soalnya keganggu meja Jadi nanti gini Jadi bukan karena pengen jadi DJ ya Sebelum bulanan masih dipake Niki juga gak tau Niki gak menutup kemungkinan kalau nanti akan berhijab lagi Gak tau Siapa tau We never know Secara Secara spiritual ada perubahan yang signifikan gak kan Niki? Kalo dibilang lebih rajin ibadah dari dulu emang rajin Gitu gak ada sih Dan dikatanya Niki lagi ada masalah sama nantijernat Katanya setelah lepas hijab dia mau di petisi online untuk tidak boleh tahan beli TV lagi Itu mah dari dulu dari yang masih berhijab Wadah Nidaw Tidak duduk Sabar dulu kan Niki Kita counter tagnya Abis bokum-boksukum koin Pika dan si Mangkong yang satu ini Oke baik Dan netija lain Super Benet Show Perangainmu jelek sekali Suka ikut campur urusan orang Gimana tuh kan Niki? Ah biarin aja Kan yang ngomong juga Niki gak ternal Yang ngomong juga jelek banget muka ini Niki Suka Tengah 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 Terima kasih.